Hinaklana Bak penampuluh Ihkin keng penyambung jiwa Lengho Utiong Habis makan, Lengho Utiong merasa letih pula Sayup-sayup ia tertidur lagi akhirnya Di tengah mimpinya tiba-tiba seperti didengarnya suara orang menangis Waktu ia membuka macap perlahan-lahan Dilihatnya ingin mendekam di samping kakinya Pundaknya tampak bergerak naik turun Terang nona itu sedang menangis Lengho Utiong terkejut Baru bermaksud tanya si nona mengapa mendadak berduka Tapi segera ia paham duduknya perkara Tentu dia tahu ajaku sudah hampir tiba Makanya dia merasa sedih Perlahan-lahannya mengulurkan sebelah tangan Untuk merabah dan membelai rambut si nona Tahu bahwa Lengho Utiong sudah mendusin Inging tidak angkat kepalanya lagi Sebaliknya menangis semakin sedih Jangan menangis Jangan menangis Dan bumi seakan-akan berputar-putar Darah seperti mau menyembur keluar dari kerongkongannya Lalu ia tidak ingat diri lagi Pingsannya itu entah sudah lewat berapa lamanya Hanya terkadang ia dapat merasakan sedikit tubuhnya Seperti terapung di atas langit Habis itu dia lantas kehilangan ingatan pula Begitulah terkadang ia bisa sadar sebentar Tapi tidak lama ia lantas pingsan lagi Terkadang merasa ada orang mencepkoki minuman padanya Tempo-tempo terasa ada orang membakar badannya dengan api Suatu hari, pikiran Lengho Utiong terasa rada jernih Didengarnya suara seorang lelaki sedang berkata Apakah dia dapat hidup? Hal ini mesti melihat rezekinya Ai, memang sukar untuk diramalkan Terdengar suara seorang lelaki lain sambil menghela nafas Mestinya Lengho Utiong bermaksud membuka matanya Untuk melihat siapakah gerangan orang-orang yang berbicara itu Akan tetapi kelopak matanya dirasakan amat berat Betapapun sukar dipentang Didengarnya orang yang pertama tadi berkata pula Biarlah kita berusaha sepenuh tenaga Kita jangan mengecewakan kepercayaan orang kepada kita Menyusul Lengho Utiong lantas merasa kedua pergelangan tangannya dipegang orang Masing-masing ada suatu hawa hangat yang menyalur ke dalam tubuhnya melalui uratna di pergelangan itu Maka terjadilah pergolakan hebat dengan tenaga murni yang telah mengeram lebih dulu di dalam tubuhnya itu Sekujur badan dirasakannya sangat menderita Ia bermaksud berteriak, tapi sedikit pun tak dapat mengeluarkan suara Saat itu dia benar-benar tersiksa seperti mengalami berbagai macam alat penyiksa yang paling hebat Begitulah ia terus dalam keadaan sadar tak sadar dan entah sudah lewat berapa lamanya Ia hanya dapat merasakan setiap kali terasa ada hawa murni menyalur masuk ke dalam badannya Maka rasa berita yang hebat itu lantas rada berkurang Lambat laun ia paham juga bahwa pasti ada dua orang yang mempunyai lewekang amat tinggi Sedang menolong dan menyembuhkan penyakitnya Pikirnya ragu-ragu, apakah barangkali suhu atau sunyo telah mengundang tokoh sakti dari mana untuk menolong jiwaku? Dan kemana perginya ingin sekarang karena rasa sanksi dan ingin tahunya Pada hari ini sesudah menerima saluran hawa murni Ia lantas mengajukan pertanyaan Banyak terima kasih atas pertolongan ciampu Entah saat ini aku berada, berada di mana waktu ia membuka mata Dilihatnya suatu wajah yang penuh berkeriput Tapi mengulung senyum yang sangat ramah Leng Hau Tiong merasa sudah kenal baik wajah orang tua ini Yang pasti bukanlah suhunya Dalam keadaan samar-samar ia memandangnya sejenak Tapi mendadak ia dapat mengingatnya dari kepala orang tua yang gundul dengan sembilan titik bekas selombot api dupa itu Terang kepala ini adalah seorang hwasyo Segera teringat olehnya Katanya, engkau adalah, adalah hong sing kaisu Hwasyo tua itu tersenyum dan menjawab Kau masih kenal padaku Ya, aku hong sing adanya Ya, ya, engkau memang hong sing kaisu Kata Leng Hau Tiong pula Kini ia dapat merasakan dirinya ternyata berada di dalam sebuah kamar yang gelap Di tengah kamar hanya diterangi oleh sebuah pelita yang bercahaya guram Dirinya terasa terbaring di atas balai-balai dengan berselimut Bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya hong sing Sudah banyak lebih baik, sahut Leng Hau Tiong Di, dimanakah aku berada ini? Kau berada di dalam siau lim si? Kata hong sing Selama tiga bulan ini untuk pertama kalinya kau membuka suara Keruan Leng Hau Tiong kaget Serunya, haaah Aku, aku berada di siau lim si Dan di, dimanakah ini? Mengapa aku bisa, bisa sampai di siau lim si sini? Kau baru saja sadar Pikiranmu tentu belum jernih kembali Lebih baik kau jangan banyak berpikir supaya penyakitmu tidak kambuh kembali Ujar hong sing dengan tersenyum Jika ada urusan apa-apa biarlah dibicarakan Kelak secara perlahan-lahan Begitulah untuk selanjutnya Setiap hari hong sing selalu datang ke kamar itu pada waktu pagi dan malam Untuk menyalurkan tenaga murninya ke dalam tubuh Leng Hau Tiong untuk bantu menyembuhkan penyakitnya Lewat belasan hari lagi keadaan Leng Hau Tiong sudah tambah baik Dia sudah mulai bisa berduduk dan dapat pula turun dari pembaringan untuk berjalan Tapi setiap kali ia tanya tentang ingin dan kemana perginya Nona itu pula tentang Keru bagaimana dirinya bisa berada di siau lim si Pertanyaan-pertanyaan ini selalu dijawab oleh hong sing dengan tersenyum saja tanpa penjelasan Suatu hari, kembali hong sing datang memberi saluran hawa murni pula kepada Leng Hau Tiong Katanya, Leng Hau Siau Hiap, sekarang jiwamu boleh dikata sudah dapat diselamatkan Cuma kekuatan lolap sangat terbatas Selama ini masih tidak sanggup memunahkan hawa murni yang sangat aneh di dalam badanmu itu Sehingga terpaksa hanya bisa mengulur waktu saja Tapi besar kemungkinan tidak sampai setahun penyakitmu sudah akan kambuh lagi Tatkala mana biarpun ada malaikat dewa ta juga sukar menolong jiwamu Ya, tempoh hari penitci, pengtai hu juga berkata demikian kepadaku Sahut Leng Hau Tiong mengangguk Taisu telah berusaha sekuat tenaga untuk menolong wampual Sungguh aku merasa terima kasih tak terhingga Tentang usia seseorang memang sudah tak dirilahi Betapapun keinginan orang juga tak dapat berbuat melawan takdir Hang Sing menggeleng, katanya Dahulu pernah ku katakan padamu bahwa ketua kami Hang Ting Taisu memiliki luakang yang maha tinggi Jika beliau ada jodoh dengan kau dan suka mengajarkan ikin keng yang hebat itu kepadamu Maka otot tulang saja dapat diperbarui apalagi cuma memunahkan hawa murni di dalam tubuhmu Marilah sekarang juga akan ku bawa kau pergi menemui Hong Tiang Suheng Semoga kau dapat menjawab pertanyaannya dengan baik-baik Memang sudah lama Leng Hau Tiong mendengar nama kebesaran ketua Siaulim Sihang Ting Taisu Tentu saja ia sangat girang Jawabnya cepat Banyak terima kasih atas kesudian Taisu mempertemukan Wampu kepada Hong Tiang Saya umpama Wampu tidak berjodoh dengan beliau dan tidak memenuhi syarat Tapi asalkan dapat berjumpa dengan Padri Agung yang terkemukap pada zaman ini juga sudah bahagia bagiku Habis itu ia lantas ikut Hang Sing Taisu keluar dari kamar itu Setiba di luar, seketika matanya menjadi silau oleh cahaya Seng Surya yang gemilang Sudah setian lamanya ia tidak melihat matahari Kini mendadak pandangannya menjadi silau Rasanya seperti memasuki suatu dunia lain Semangatnya lantas terbangkit dan segar Di waktu melangkah sesungguhnya kedua kaki Leng Hau Tiong masih terasa sangat lemas Dilihatnya Siaulim Sih itu terdiri dari suatu kompleks gedung-gedung atau istana-istana yang sangat megah Sepanjang jalan yang dilalui telah banyak bertemu dengan kawanan Padri Tapi waktu melihat Hang Sing semuanya lantas menyingkir ke tepi jalan sambil menundukan kepala memberi hormat dengan sikap yang sangat segan Setelah menyusuri tiga jalanan seramdi yang panjang, akhirnya mereka sampai di luar sebuah rumah batu Hang Sing lantas berkata kepada seorang Hwasyo Cilik yang menjaga di luar rumah itu Hang Sing ada urusan dan mohon bertemu dengan Hong Tiang Suheng Hwasyo Cilik itu menyiakan dan melaporkannya ke dalam Tidak lama kemudian ia telah keluar lagi dan memberi hormat Katanya, Hong Tiang menyilakan Tai Su masuk Segera Leng Hwasyo Tiong ikut di belakang Hang Sing memasuki rumah batu itu Terlihatlah seorang Hwasyo Tua bertubuh pendek kecil duduk di atas satu kasuran di tengah-tengah ruangan Hang Sing menyampaikan sebah kepada Hong Tiang Suheng Demikian Hang Sing lantas memberi hormat kepada Hwasyo Tua itu Bersama ini pula Hang Sing memperkenalkan murid pertama dari Hoa Sanpei Leng Hwasyo Tiong, Leng Hwasyo Hiap Cepat Leng Hwasyo Tiong lantas berlutut dan memberi sembah Hang Ting Hong Tiang, ketua Siaulim Si Sedikit membungkuk tubuh sambil mengangkat tangan kanannya dan berkata Siaul Hiap jangan banyak peradatan Silakan duduk selesai memberi hormat Lalu Leng Hwasyo Tiong mengambil tempat duduk di atas kasuran yang terletak di samping Hang Sing Dilihatnya para seketua Siaulim Si itu rada-rada muram Seakan-akan orang yang sedang bersedih, usianya sukar untuk ditaksir Diam-diam ia heran, sungguh tidak nyana bahwa Padri Agung yang namanya mengguncangkan dunia ini Ternyata cuma begini saja mukanya Jika bertemu dengan dia di luar Siaulim Si mungkin tiada seorang pun yang akan menduga bahwa dia adalah ketua suatu aliran terbesar di dunia perselatan pada zaman ini Dalam pada itu terdengar Hang Sing Tai Su telah bicara pula Lapor Su Heng, sesudah mendapat perawatan selama lebih tiga bulan Kini kesehatan Leng Hwasyo Hiap sudah jauh bertambah baik Leng Hwasyo Tiong terkejut lagi Kiranya sudah lebih tiga bulan lamanya aku dalam keadaan tak sadarkan diri Tadi aku sih mengira paling lama baru belasan hari saja Terdengar Hang Ting Tai Su telah berkata Baik sekali, lalu ia menoleh kepada Leng Hwasyo Tiong dan meneruskan Siaul Hiap, guru Mugak Sian Sing adalah ketua Hoa Sanpei Pribadi beliau terkenal sangat tegas dan jujur Namanya berkumandang di seluruh penjuru Kang Ou Lolap sendiri selamanya juga sangat kagum kepada beliau Ah, Hong Ti yang terlalu memuji Sahuk Leng Hwasyo Tiong dengan rendah hati Wampu menderita penyakit parah dan tak sadarkan diri Syukur mendapat pertolongan dari Hang Sing Tai Su sehingga jiwaku dapat diselamatkan Selama Wampu tidak sadarkan diri kiranya sudah lebih tiga bulan lamanya Selama itu suhu dan subuh kami tentulah dalam keadaan baik-baik juga Tentang guru dan ibu gurunya sendiri apakah baik-baik atau tidak Mestinya tidak layak ditanyakan kepada orang luar Cuma lantaran Leng Hwasyo Tiong sangat memikirkan kedua orang tua itu Sehingga tanpa pikir ia telah mengajukan pertanyaan demikian Maka terdengar Hang Sing telah menjawab Kabarnya Gak Sian Sing, Gak Ujin, serta para murid Hoa Sanpei kini berada semua di Hokian Mendapat keterangan itu, legalah hati Leng Hwasyo Tiong Katanya, banyak terima kasih atas pemberitahuan ini Lalu Hang Ting mulai berkata pula, menurut keterangan Hang Sing Sute Katanya ilmu pedang Leng Hwasyo Hiap maha hebat dan sudah memperoleh ajaran asli Toko Kiyo Kiam Dari kaum Chiampul Hoa Sanpei Hang Loh Sian Sing Hal ini sungguh sangat mengirangkan dan pantas diucapkan selamat kepada Sio Hiap Sudah lama sekali Hang Loh Sian Sing mengasingkan diri Selama ini lolap menyangka beliau sudah wafat Siapa kira beliau masih berada di dunia fana ini Sungguh membuat orang girang tak terhingga dan lolap juga ikut bersyukur Leng Hwasyo Tiong hanya mengiyakan saja Diam-diam ia berpikir, menurut tingkatan angkatan Hang Tai Su Sio Co memang lebih tua daripada kedua padri Agung Sio Lim Si ini Mereka ini memang harus menyebut beliau sebagai Loh Sian Pual Dalam pada itu kedua mata Hang Ting tampak kerada tertutup Lalu berkata pula dengan perlahan Sesudah Leng Hwasyo Hiap terluka Tapi karena mendapat penyembuhan yang keliru dari orang yang tidak mahir Sehingga di dalam tubuhmu terhimpun berbagai macam hawa murni yang aneh dan sukar dipunahkan Hal-hal ini lolap sudah diberitahu oleh Hang Shing Sute Setelah lolap meninjau persoalan ini dengan teliti Kukira hanya ada satu jalan, yaitu melatih ih kinteng Yaitu inti lekang yang paling tinggi dari Sio Lim Dei kami Dengan demikian barulah kelak Sio Hiap mampu memunahkan macam-macam hawa murni jahat itu Dengan kekuatan yang timbul dari tubuhmu sendiri Sebaliknya kalau mau memunahkannya dengan kekuatan dari luar Walaupun jiwamu dapat diulur dan ditunda untuk sementara waktu Namun sebenarnya tiada gunanya, bahkan akan lebih merugikan dirimu malah Selama lebih tiga bulan Hang Shing Sute telah menyelamatkan jiwamu dengan tenaga dalamnya Akan tetapi dengan tersalurkannya tenaga dalamnya ke dalam tubuhmu Maka kini di dalam tubuhmu menjadi bertambah pula semacam hawa murni yang aneh Untuk ini boleh Sio Hiap coba-coba buktikan dengan mengerahkan tenagamu Coba, Leng Ho U Tiong menurut, ia coba-coba mengerahkan tenaga sedikit saja Benar juga lantas terasa darah bergolak, sakitnya bukan kepalang Seketika butir-butir keringat berketes-ketes dari dahinya Lolap tidak becu sehingga makin menambah penderitaan Sio Hiap Ujar Hang Shing sambil merangkap kedua tangannya Jawab Leng Ho U Tiong, ah, mengapa Tai Su berkata demikian? Tai Su telah menolong jiwa wampu dengan sepenuh tenaga sehingga banyak mengorbankan tenaga murni Bisanya wampu hidup lagi seperti sekarang adalah berkat budi pertolongan Tai Su Aku tidak berani, sahut Hang Shing Dahulu Hang Lo Sian Shing pernah menolong lolat Maka sedikit perbuatanku ini tidak lebih hanya sebagian kecil saja batas budi kebaikan Hang Lo Sian Shing itu Tiba-tiba Hang Ting mengangkat kepalanya dan berkata Bicara tentang budi kebaikan atau dendam sakit hati apa segala? Budi kebaikan adalah jodoh, dendam sakit hati tidak boleh dipegang teguh Segala kejadian di dunia fana ini laksana asap saja yang akan buyar dalam sekejap mata Setelah mencapai kesempurnaan takkan ada soal budi kebaikan dan dendam sakit hati lagi Ya, terima kasih atas petua Su Heng ini, sahut Hang Shing Perlahan-lahan Hang Ting berkata pula Anak murid Buddha harus mengutamakan walas asih Jika si Yau Hiap sudah menderita penyakit sedalam itu Sudah seharusnya akan kutolong sepenuh tenaga Tentang Ih Ginkeng itu adalah ciptaan cikal bakal Syaulim Sikami Takmo Chosu Yang kemudian diwariskan kepada Chosu kedua, Hui Kota Isu Asalnya Hui Kota Isu bergelar Shing Kong Beliau adalah orang Lok yang, waktu mudanya banyak mempelajari agama-agama lain Pengetahuannya sangat luas Waktu Takmo Chosu sampai bersemayam di sini Shing Kong Taisu telah berkunjung kemari dan mohon diterima sebagai murid Namun Takmo Chosu merasa apa yang dipelajari Shing Kong Taisu terlalu ruwet dan sukar memahami ajaran Buddha melulu Maka telah menolak permohonannya Shing Kong Taisu masih terus memohon dengan sangat dan tetap tidak dapat diterima Akhirnya beliau lantas melolos pedang dan mengutumi lengan kiri sendiri Ah Leng Ho Utyong sambil bersuara kaget Pikirnya, ternyata tekat Shing Kong Taisu itu sedemikian teguhnya Hang Ting melanjutkan pula ceritanya Melihat begitu teguh maksud Shing Kong Taisu barulah Kemudian Takmo Chosu mau menerimanya sebagai murid dan mengganti nama sucinya sebagai Hui Kou Kelak Hui Kota Isu yang menjadi pewaris Takmo Chosu dan pada zaman Sui Tiau, dinasti Sui Beliau diberi sebutan sebagai Sian Kata Isu Ih Kin Keng yang diperoleh Hui Kota Isu masih tertulis dalam huruf Hindu Kuno Arti dalam kitab itu sangat luas Hui Kota Isu memperoleh kitab itu di tempat semadi Takmo Chosu ketika wafat Sehingga isi kitab itu tak dapat dipelajari Menurut tafsiran Hui Kocosu, kitab yang ditinggalkan Takmo Chosu sesudah bersemadi Menghadapi tembok selama 9 tahun Walaupun isi kitab hanya sedikit saja, tapi maknanya pasti lain daripada yang lain Maka beliau lantas membawa kitab itu dan menjelajahi berbagai pegunungan ternama untuk mencari Padri Saleh yang dapat memberi pemecahan tentang arti isi kitab itu Namun dapatlah dibayangkan, tatkala itu Hui Kocosu sudah terhitung Padri Saleh pada zaman itu Apa yang beliau renungkan saja sukar dipecahkan Apalagi mau mencari Padri Saleh lain yang lebih pintar daripada Hui Kocosu sendiri Terang hal ini sangat sulit dicari Sebab itulah selama lebih dari 20 tahun arti dari isi kitab Ih Kin Keng yang dalam itu tetap tak terpecahkan Pada suatu hari, berkat Jono Hui Kocosu yang amat terpuji Beliau telah dapat bertemu dengan seorang Padri Hindu di Puncak Gobisan Padri Hindu itu bernama Panjai Miti Keduanya telah saling tukar pendapat tentang ajaran Buddha dan masing-masing merasa sangat cocok satu sama lain Akhirnya Hui Kocosu telah mengeluarkan Ih Kin Keng yang dibawanya untuk dibaca dan dipelajari bersama dengan Panjai Miti Kedua Padri Saleh itu saling tukar pendapat di Puncak Gobisan Selama 7x7 sama dengan 49 hari dan akhirnya dapat mencapai maksud tujuannya Isi kitab itu telah dapat dipecahkan dengan baik Om Itohut Sian Chai Sian Chai demikian Hang Sing mengucapkan sabda Buddha Lalu Hang Ting melanjutkan pula Tapi apa yang dapat dipecahkan oleh Padri Saleh Panjai Miti itu sebagian besar adalah ajaran Buddha melulu Baru 12 tahun kemudian ketika Hui Kocosu bertemu dengan seorang muda yang mahir ilmu silat di Tiang An Mereka saling tukar pikiran pula selama 3 hari 3 malam Akhirnya segala intisari ilmu silat yang terkandung di dalam Ih Kin Keng itu dapatlah dipahami seluruhnya Setelah merandek sejenak Kemudian disambungnya Orang muda itu bukan lain adalah pahlawan berjasa pada penderian dinasti Tong yang terkenal dengan gelaran Wei Kok Kong Licheng adanya Sebabnya Licheng dapat mendirikan begitu besar pahala tak lain adalah berkat manfaat yang diperolehnya dari isi Ih Kin Keng itu Diam-diam Leng Ho Utiong berpikir Oh, kiranya begitu hebat asal usulnya Ih Kin Keng ini Hang Ting lantas melanjutkan pula Ilmu di dalam Ih Kin Keng itu melingkupi segenap uratna di seluruh tubuh dan mengikat semangat semua anggota badan Kekuatan akan timbul dari dalam tubuh dan darah akan mengalir lancar Jika kitab itu sudah dapat diakinkan isinya Maka tenaga dapat timbul menurut keinginan tanpa terputus Leng Ho Siow Hiap Meyakinkan Ih Kin Keng adalah laksana sebuah perahu kecil yang terombang ambing di tengah gelombang ombak samudera Dan perahu kecil itu akan naik turun mengikuti tinggi rendahnya gelombang sehingga sukar untuk dikekang Tapi kalau ingin mengekangnya, dari mana tempatnya yang dapat dikekang Dan hebat, maka selama beberapa ratus tahun tidak diajarkan kepada siapapun juga kecuali kepada seorang yang ada jodoh Sekalipun anak murid pilihan dari Siow Lim Si sendiri jika memang tidak punya rezeki, tidak ada jodoh Kepadanya juga tidak diberikan ajaran Ih Kin Keng ini Misalnya Hao Sing Sute, ilmu silatnya sudah amat tinggi Pribadinya juga sangat baik Dia adalah tokoh terkemuka dari Siow Lim Si Namun dia toh tidak mendapat pelajaran Ih Kin Keng dari guru kami Jadi kitab suci ini tidak sembarangan diajarkan kepada orang Hal ini telah jelas diterangkan oleh Tai Su Wampu sendiri merasa tidak punya rezeki dan tidak ada jodoh Maka Wampu tidak berani mengajukan permohonan sesuatu apapun, kata Leng Ho Utyong Tidak, Siow Hiap justru adalah orang yang ada jodoh, ujar Hang Ting Jantung Leng Ho Utyong berdebar-debar seketika mendengar keterangan itu Sungguh tidak tersangka bahwa ilmu yang dirahasiakan oleh Siow Lim Si Sampai-sampai tokoh terpilih dan Padri Agung sebagai Hao Sing Tai Su saja tidak mendapat pelajarannya Tapi dirinya sendiri ternyata dikatakan ada jodoh Perlahan-lahan Hang Ting berkata lagi Buddha Maha Besar dan hanya terbuka bagi yang ada jodoh Siow Hiap adalah ahli waris tokoh Kiyo Kiam ajaran Hang Lo Sian Sing Ini adalah suatu jodoh Siow Hiap dapat datang ke Siow Lim Si Sini Ini pun adalah jodoh Siow Hiap kalau tidak meyakinkan Ih Kin Keng tentu jiwamu akan tamat Sebaliknya umpama Hang Sing Sute mempelajari Ih Kin Keng memang ada manfaatnya Tapi kalau tidak meyakinkan juga tidak ada halangan baginya Perbedaanmu dengan Hang Sing Sute ini pun suatu jodoh pula Rezeki dan jodoh Leng Hau Siow Hiap ternyata amat besar Sungguh aku pun merasa sangat bersyukur Ujar Hang Sing Tai Su sambil merangkap kedua tangannya Sebenarnya di antara ini masih ada suatu rintangan Tapi saat ini rintangan itu pun sudah dilalui Kata Hang Ting Sejak Tak Mo Chau Su sampai kini Ih Kin Keng hanya diajarkan kepada murid Siow Lim Si sendiri Dan tidak diturunkan kepada orang luar Tata tertib ini tak boleh dilanggar olahku Maka Siow Hiap harus masuk Siow Lim Si dan diterima sebagai murid dari keluarga Parti Kelir Setelah merandek sejenak Lalu ia melanjutkan Dan kalau Siow Hiap tidak menampik Bolehlah kau ku terima sebagai murid Dan terhitung murid dari angkatan Kok dengan nama baru Leng Hau Kok Tiong Yang memperlihatkan rasa girang lebih dulu adalah Hang Sing Segera ia berkata Terimalah ucapan selamat dariku Leng Hau Siow Hiap Selama hidup Hong Tiang Su Heng hanya pernah menerima dua orang murid Hal ini pun sudah terjadi 30 tahun yang lalu Kini Siow Hiap adalah murid penutup dari Hong Tiang Su Heng Bukan saja akan dapat menyelami ilmu silat maha tinggi dari Ih Kin Keng Bahkan ke-12 macam ilmu silat Siow Lim Be kita juga akan diajarkan Hong Tiang Su Heng kepadamu Kelak Siow Hiap pasti dapat lebih mengembangkan perguruan kita Dan membawa nama Siow Lim Pe lebih jaya di dunia persilatan Mendadak Leng Hau Tiang berbangkit Sahutnya banyak terima kasih atas segala maksud baik Hong Tiang Tai Su Cuma Wampu sudah masuk sebagai murid Hoa San Pei Maka tidak berani ganti perguruan lagi Hong Ting tersenyum Katanya rintangan yang ku katakan tadi justru adalah soal ini Siow Hiap saat ini kau sudah bukan murid Hoa San Pei lagi Mungkin hal ini kau sendiri pun belum tahu Leng Hau Tiang terkesiap Tanyanya tidak habis mengerti Ken kenapa aku bukan Bukan murid Hoa San Pei lagi Silahkan Siow Hiap membaca sendiri Kata Hong Ting sambil mengeluarkan sepucuk surat Sedikit tangannya bergerak Surat itu lantas melayang lurus ke arah Leng Hau Tiang Cepat Leng Hau Tiang menangkap surat itu dengan kedua tangannya Terasalah badannya tergetar Keruan kejutnya tak terkatakan Pikirnya, luwakan ketua Siow Lim Si ini benar-benar dalamnya susah diukur Melulu sepucuk surat seonteng ini ternyata bisa juga membawa tenaga dalam sekuat ini Untung tenagaku sudah punah Jika tidak tentu aku akan menangkap sampul surat ini dengan mengerahkan tenaga Dan dari benturan kedua arus tenaga Pasti aku sendiri akan terpental Ketika ia mengamat-amati sampul surat itu Ternyata di atas sampul terdapat setempel tanda ketua Hoa San Pei Dan terdapat pula tulisan Diaturkan kepada Chiang Bun Ta Isu Siow Lim Pei Dari tulisan yang indah dan gorsan yang kuat itu jelas memang betul adalah tulisan tangan Gak Put Kun Gurunya sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!